Kayak berteman gitu sama orang lain tuh gampang gitu ya Gampang kesosialisasi lah Ada lagi? Atau udah? Udah gak ada ya? Dikit sekali ya Cukup mengecewakan sih ya Udah lah tapi gak apa-apa guys ya Pacaran gak bang? Sudah kita jelaskan juga? Ya kita berdua pacaran Oke guys balik lagi sama gue Spen guys Jadi di video kali ini gue mau bikin QN ya sama Cipika nih Nah banyak dari kalian tuh request loh ya Gue tuh bikin QN-nya sama Cipika ya Nah kita langsung aja ya ke pertanyaannya Pertanyaan pertama ya ini dari si Kevin ya Si Finn Aura Finn Oh iya iya mantan Aura Tapi ini kayaknya pertanyaannya ke gue sih ya Pika mau join tim kita gak? Suruh keluar repos Cipika mau keluar repos join kita publik Buat sekarang ya gak bisa lah Iya ya Tapi ini pertanyaan yang sebenernya udah jelas banget sih Cipika tuh pasti nolak Soalnya kan repos baru juara Iya gak? Iya Tapi itu juga gak bisa jadi lesen lah Karena ya mesti In terms aku matiin kontrak gitu loh Oh iya Kan Cipika masih kontrak Finn Kok nih jangan main poaching poaching Gakuduh? Kau Kompor emang Gakuduh Nah ini ada pertanyaannya nih Kenal Pika sejak kapan and kapan pertama kali ketemusan? Gak jawab jadi gemuk loh Dan by the way gue mau gemuk ya Jadi gue gak akan jawab sih ya Kita skip aja Gue mau gemuk sih Jadi gak akan gue jawab Ini ada yang tanya ada berapa lama deket sama unsen? Deket sebagai temen ya dari MSC ya? Deket sebagai temen sih iya Sejak MSC loh MSC kan? MSC tuh buruk ketemu gitu loh in person Memang lebih tepatnya tuh pas aku dionik sih Dionik Pas aku dionik Pas dionik Pas ya pas dionik guys ya Nah ini ada pertanyaan nih dari ALRNJP Kenapa Cipika masuk EVOS? Kenapa? Karena Ini panjang sih Kenapa masuk EVOS? Karena aku masuk EVOS Awalnya emang aku sama temen-temenku yang lain tuh udah niat membuat team Tadinya tuh aku, listi, bio kan Nah kita bertiga Terus listi berhubungan listi udah di EVOS duluan Terus kita kayak mau gak mau ya kita harus approach ke EVOS nya Oh jadi karena itu pilih manajemen EVOS ya? Ya Berarti karena listi udah disana duluan Karena kita emang mau sama temen sama listi Oh jadi emang waktu itu listi kan juga gak bisa out ya karena kontrak gitu Iya Oh jadi gak bisa out mereka yang masuk semua gitu guys ya Pinter sih caranya pinter ya Menarik sih Hmm Kita cari pertanyaan yang menarik ya Dan sebenernya ya pertanyaan tuh banyak ya dari kalian tuh dari atas sampe bawah ya Tanya yang kalian tanya tuh kapan jadian sama Pika? Kapan nikah sama Pika? Kita kayaknya tuh harus klarifikasi sedikit lah Cipika Berapa kali nih? Ini udah ketiga kalinya kayaknya Ini udah ketiga kali dan kayaknya tiap kali live tuh udah kita klarifikasi gitu Gua sama Cipika tuh gak pacaran guys ya Kita tuh gak pacaran tapi itu kita tuh masing-masing tuh udah punya pacar Nah Kita tuh gak pacaran ya Kalian tuh jangan kemakan hoaxnya Biken Ini korban ya Kita nih korban hoax guys ya Jadi Nah kita sekarang langsung kasih tau aja Kenapa lah bisa kayak tiba-tiba tuh muncul spedek spika 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 gitu lah Ini ngomong lagi ya berjelas ya Itu tuh gara-gara auto tuh subuh ngelive Terus abis itu di discord ada si Eduard Nah Ya gue ingat, gue ingat, gue ingat itu Hansen tuh masih dionic Terus abis itu mereka satu GH dong istilahnya Nah Terus kayak gak tau tiba-tiba aku main sama si Eduard Terus Eduard tuh tiba-tiba kayak ngeledek-ngeledek ngantun sama aku gitu loh Terus abis itu isi komennya semua pada senang Terus tiba-tiba dateng lah si Biken di komen Gigi katanya Spedek spika jadi spika Terus selesai semua pada stem spika 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 semuanya Berarti tuh sebenernya tuh dalangnya tuh Eduard ex Biken Berarti dua itu ya Iya bener Dalang utamanya tuh Biken sama Eduard Dan sampe sekarang ya ini udah setahun kan Udah setahun gak bilang langsung kan Masih sampe sekarang tuh masih ada guys ya sampe pusing gue Sebenernya tuh pas nafet dub sih Cuma tuh pas udah mau afet dub itu pasti Biken tuh naikin lagi gitu Pasti kayak gitu Bangsat emang Kayak kemarin kan tiba-tiba Iya kayak kemarin Tiba-tiba tuh jadinya kiw apa ya Pokoknya karena aku masuk discord ya Iya pokoknya kalo cipika masuk discord itu pasti diledekin kalo ada dia Pasti itu Kalo gak ada pun tetep diledekin sih Kenal juga sih Pasti kenal juga Makanya tuh Kayak gosip tentang kitab dua tuh gak pernah eduk Karena itu sih Pagi bikin kan gede banget dia kan Gede banget Ini kan juga temen mabar Iya Dan penonton yang bikin tuh seneng liat kita gitu Iya Bangsat emang kalian tuh Darah sebenernya donat bangsat Enggak kita lanjut ke pertanyaan kita Cari pertanyaan lain Nah ini dari Ye One Hour Makanan favorit cipika tuh apa? Indomie 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 Mie sih spesifiknya mie Tapi kayak paling senengnya itu mie Rasa apa? Goreng Mie goreng Mie goreng Oke Oke Simple ya pertanyaan jawabannya ya Oke Suka Kalo ramen Kalo ramen suka gak? Suka banget Suka banget Suka banget Ramen apa? Ramen dimana? Ramen Ramen gimana ya? Kayak Ikudo sih suka Itu standar sih Ikudo, ichi Gitu gitu Ramen instan juga suka Ramen instan juga suka Kalo aku ipudo sih Ipudo Eh ipudo enak banget Ipudo enak banget Dah Kita ke pertanyaan Gak apa-apa lah Gak apa-apa lah Gak akan di sponsorin dia juga Gak akan gue Nah ini ada pertanyaan yang menurut gue cukup bagus Apa? Dan buat gue agak deg-degan gitu ya Ini dari Jeremy Hamona Eh susah kali nama kamu tuh Nah Menurut Cipika itu Hansen itu orangnya bagaimana? Hansen itu orangnya Mudah dibully aja Jadi simpel banget sih Dia kayak kalo dibully tuh kayak Kayak shopping gimana gitu Jadi kayak Gak banget dibully Patut sih brand-nya Sisi care-nya Tuh suka Bully dia Apa juga kalo misalnya Nisko sama dia juga Kalo gak ada sih kan juga aku yang ledekin gitu sih Aku lelah sih guys ya Tetep pasti kena Gak tau ya Sekarang kan Orang ya kalo tanya Ditanya orang nih Lu tuh Citra lu di Youtube tuh apa? Image lu gitu kan Apa gitu Kalo si Biken kan Trek-trek-trek lah ya Trek-trek gitu Kalo jua kan kocak Gua tuh gua jawabnya Identiknya tuh Gua tuh kena bully terus gitu Image-nya tuh gua kena bully Gua jawabnya kayak gitu loh Sekarang loh Ya emang Kenyataan tuh kayaknya Kalo main sama lu pada tuh Pasti gua kena bully terus Pasti Mau main sama siapapun Mau orang baru Mau siapapun Pasti gua kena bully Pasti gua sasarannya Bangsat Bangsat emang si Biken Sebenernya urannya Gara-gara Biken sih Emang dalang utamanya tuh dia sih Emang bangsat kau Tapi apa ya Kalo ga bikin kan Gampang dibully gitu Ya Ya Sumpah aku kayak Dulu ga bikin kan jadi kayak Dede gini juga gapapa kan Ya gapapa sih Ya kan ya kan Sebenernya pasti suatu saat Gua juga bakal kayak gini sih Kena bully terus sih Sebenernya bakal kena bully terus sih Kayak Jacobs loh Jacobs kan Baru-baru ini kan Main sama kita kan Gila bully kamu juga Ya iyalah Gila bullynya tuh Wah parah banget itu Tapi ya udahlah gapapa lah Kita gua tuh udah terlatih banget gitu Kena bully Dari jaman e-sport tuh Udah kena bully netizen tuh Sampai udah kebal sekali sih Udah terlalu kebal gua Awalnya dari netizen Ya awalnya dari netizen Netizen tuh ngajarin gua tuh Untuk kebal gitu Kebal Kebal akan bullying Kemudian Dadah Ada lagi gak Apa Menurut Cipika Harus itu orangnya bagaimana Masa cuma kena bully Cari kayak yang bagus sedikit gitu Ya astaga Aku tuh orangnya apa ya Murah hati lah Dia apa ya Bersosialisasi Bersosialisasinya pinter gitu Kalo sama orang baru tuh ramah Oh ramah Iya bener Iya kan Iya kan Aku kayak gitu tuh Kayak sama anak orang itu Yang paling Kena Eh sayang edward TN itu udah kena lama gitu Maksudnya orang-orang baru orang itu kayak Gua cuma kenangan Hansen doang gitu Maksudnya Yang Mau ngobrol gitu Oke Dulu tuh Drian cuma kayak Ya hal-hal gitu doang Hmm Berarti lebih Kayak Berteman gitu sama orang lain itu Gampang gitu ya Gampang Gampang ke sosialisasi lah Hmm Ada lagi? Atau udah? Udah gak ada ya Tikit sekali ya Cukup ngecewa kan sih ya Udah lah Tapi gak apa-apa guys ya Hmm Pacaran gak bang Sudah kita jelaskan juga? Ya kita berdua pacaran Tapi pacar ku itu jauh di sana Betul 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 Ya betul betul Itu betul betul Beda pacar loh Kita nih pacaran Statusnya pacaran Statusnya pacaran guys Betul 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 Sama-sama pacaran Tapi gak pacaran sama dia Ya betul itu betul Itu betul sekali Kita tuh sama-sama pacaran Tapi Tapi Kita itu Eh Bukan pacar Betul itu kan maksudnya kan Ya gue gak Itu Sama-sama ada pacar Gue takut netizen Gak ngerti omongin kata-kata kita sih Hah pokoknya mereka harus ngerti sih Kita paksain aja lah Gue masukin otak kalian dulu kata-kata itu Mantap ya Cipika ya Apa? Improvisasi Ya improvisasinya mantap sekali Nah Oh tadi Kenapa Masuk efforts kan banyak squad lain Tadi udah dijelaskan Karena listi kan Listi 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 Gue sayang Pika gak apa-apa Karena dari Adrianandia Gak apa-apa lah Dia bukan pacar gue Suka-suka lu lah Paling lu masalahnya sama Rage nanti Bukan gua kok Kesan pertama saat Tama kali ketemu Pika dari fisik hingga sifat Berarti ini ke gua loh Ya Berarti first investment gua ke Cipika Balik 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 Berarti ini first investment gua tuh ke Cipika tuh Ya lagi tuh Cipika tuh yang Gua tuh sebenernya tuh tipenya tuh sama pendiam Ah terus Gua tuh pendiam Tapi Gua tuh Gak akan ngomong kalo gak ada yang ngajak ngomong duluan Nah Jadi waktu itu tuh Kayaknya tuh orang-orang itu tau Gua tuh Beneran kayak pemalu gitu Gua ngomong Kalo orang gak ada ngomong Gua gak ngomong Tapi Cipika ini Dia yang approach gua duluan sih waktu itu sih Gua inget Cipika tuh kayak ngajak ngomong gitu Ngajak ngomong yaudah aku ngomong gitu Ternyata ya Enak aja diajak ngomong Gua kayak klop gitu Ya udah Jadi ya Cipika tuh ya Kayaknya tuh gak pilih-pilih temen kayaknya Ya SKSD sih Ya SKSD sih Tapi kayak gitu bagus loh Jadi kita sosialisasi gitu gampang Bener-bener Terus menurut gua tuh Cipika itu Ya baik sih Dia baik banget sih guys ya Jadi kalo kayak misalnya Ada kelukes lah tuh Tipika tuh tipikal yang enak gitu Kalo mau diceritain Bisa kasih Bisa kasih Solusinya tuh mantep lah Udah Udah itu aja sih Ya itu aja Tapi ada satu lagi sih Apa? Pendek dia guys ya Pendek sih Tapi Dia pendek sih Kesan Dia pendek sih Eh tapi aku Ukuran cewek tuh aku standar banget Masa sih Tapi tetep aja Lebih pendek daripada aku Ya kalo aku lebih tinggi daripada kamu Ya aku Gak apalah Maksudnya Cewek tinggi gimana sih Gak tau Pokoknya pertama kali aku temen Cipika ya Kesan aku tuh gak tau kenapa kan Kok ini cewek pendek banget gitu Gak tau kenapa ya Kok kayak pendek banget gitu Tapi aku kalo Sejauh-jauh sama cewek tuh Aku tuh Tinggi gitu Maksudnya tingginya standar Masa sih Di episode ini Aku sama Fanny Sama si Listi Itu kita bertiga kayak tinggi Hmm Oke lah Pembelannya Pembelannya gue terima lah guys ya Dahlah Kita Cukup kan Iya tapi kalo Ya kalo Kamu kan maksudnya tinggi gitu Tinggi ngeliat Orang segininya pendek lah Gimana sih aneh banget Dahlah cukup guys Nanti Nanti dia emosi guys ya Cukup 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 Nah ini ada nih Dari Farhan Fajriani Bayawan Gusyon Tapi lu ngepur Gak mau gue gak mau ngepur Gue mau nya all out guys Gimana dong Bayawan masa ngepur Gue maunya tuh Kalo bayawan itu all out Iya dong Soalnya gue gak mau kalah sih Gue gak mau kalah Gak mau gue Gak mau kalah Mungkin ya Mungkin abis ini Cipika bikin konten kan Bayawan Jadi bayawannya Bayawan aku micip dulu Mau bayawan apa Konten cover Nah Pokoknya guys ya Nanti kalian cek channelnya Cipika juga guys ya Nanti itu ada konten gue bareng Cipika juga guys ya Nanti gue bakal taro di description ya channelnya Ini ada yang tanya nih Bayu SPTR 97 Kenapa kalian selalu grogi kalo ketemu Terutama SPET Grogi emang grogi Engga sih Engga gak gak Grogi Tapi gue pertama-tama iya sih Kalo groginya kenapa? Gue tuh Semenjak gue sekolah tuh Gue jarang sosialisasi sama cewek sih Jadi Soalnya emang Abang lebih panas sama lu ya? Iya Gue jarang banget Kayak ngobong sama cewek itu gue jarang banget Makanya kayak Udah kayak gini tuh Kayak ngobong sama Cipika pertama kali tuh Agak gimana gitu lah Kaku-kaku gitu Kayak kaku-kaku aja gitu Iya tapi emang sih pertama yang ngobongnya kayak Dia malu-malu gitu Iya malu-malu gitu Yang gini? Jangan ya Jangan si Jangan si Jangan dengar lilai penjing Baksud ya Baksud ya Canta-canta Canta ya Tapi yang masih kayak Dia tuh pemalo gitu Soalnya aku Aku nih ya Kau bener Stop 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 Coba Hubuskan nafas Kenapa gue Hehehe Hehehe Dada 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 Cemen maksudnya tuh kayak Emang aku tuh lingkungannya Aku kan punya dua kokoh Jadi tuh aku kalo Ngobong sama cowok tuh Lebih nyampung Oh gitu Aku sama citi aku aku gak deket Oh Gak deket Iya Aku kalo sama cowok tuh kayak Lebih gampang deket lah Misalnya Daripada sama cewek Makanya nih tadi aku bilang Ci Pika tuh yang opes aku dulu kan waktu itu Aku inget banget Iya 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 Hmm Soalnya kayaknya tuh Selain Ci Pika tuh Ci Winda berdua yang pertama kali ajak ngomong Ya betul Si sayangnya tuh Ini Kelam banget sih Gak ada cewek yang ajak ngomong sih Kecuali BK berdua sih Kelam banget anjir itu Sumpah Gak ada loh Kalo Jessica Jen Waktu itu ada ya Jessica Jen Jessica Jen juga Tiga Tiga Waktu itu BA kan Berarti kan kalo Jessica Jen Jessica Jen tuh lebih ke Temen kerja lah Makanya ngomong Lalu Ci Pika Kaya beneran orang luar gitu As a friend lah ya Yang ini nih Dari si Agung Agung aja lah Panjang namanya co Apa yang Pika suka dari Hansen Begitu pula sebaliknya Yang aku suka dari dia tuh Apa ya Gampang dibuli lah Sama lagi loh Ya soalnya aku orang itu Kayak suka Kayak ada orang nih Kerekaan gampang dibuli nih Ya aku langsung Buliin terus gitu loh Langsung ku serang terus Aduh Sedih sekali ya Sedih 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 Oh kayak gini Jangan Ci Jangan Ci Jangan Ci Jangan Apa Udah itu doang Satu doang Gampang dibuli Iya gampang dibuli Hmm Sedih gitu Apanya sih Sedih sih Set set Kalo gue ya Apa yang gue suka dari Ci Pika itu Ya Orangnya baik lah Baik banget lah Menurut gue tuh cewek paling baik Yang Kayak Salah satu cewek paling baik Yang pernah gue kenal lah Ci Pika Oh masa Hahaha 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 Ini loh muter Itu Hujur ya Ya baik Ini jujur Ini jujur Ci Pika baik ya Siap Ci Pika baik Baik banget Baik banget Ini gue kayak maksanya Dia suruh ngomong Dia ngomong gue untuk baik gitu loh Kok dipaksa sih Udah 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 Tentang sama Spade G preventing Ya Betul Kalo Contohnya kayak misalnya kakater Cushion Cushion kan ganteng gitu Kalo Dalam kartun � Gitu Okey Oke 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 Gue terima Nah Ini nih Jadi rikro mlbb jagoan sepet atau tuturuh? kalo menurut saya sih jagoan sepet karena ada orang tuh disitu kalo nganter gua tiba-tiba gua ilang dari permukaan bumi nih dari siapa yang sama nih abis botkon kan aku misalnya bilang ya jagoan tuturuh sepet apa gitu semua yang gua tanya ya kayak biasa aku live sama ini juga sih sama whisking mereka kan pasti pertanyaan ini ya pasti muncul yang dijawabnya gua lah gua nya disitu bangsa emang semuanya yang mau lo jawab kayak gitu loh kalo kalo abis maksudnya kalo ini aku jujur nih ya kalo sepet tuturuh ya sepet 3 yessss serius kalonya kayak apasih kayak nah aku pernah mabur nama sepet maksudnya kayak bener-bener tertekan banget terus tiba-tiba tuh dia bisa ngangkat langsung satu game gitu maksudnya tanknya, tanknya dia nih udah ya tanknya kita misalnya udah mati Allah gitu mati-mati mulut terus ga bisa jaga lu kan ya pas hanssen kan pasti nyari tempat farming gitu gitu itu langsung ngangkat nah itu baru akhirnya ada pertanyaan yang bikin gua senang guys guys loh terima kasihi terima kasihi yaa yaudah kita nge haaa 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 aku gak bayang loh jadi ngomong kayak gitu ya aku gak bayang loh tadi ada pertanyaan satu tuh yang levin itu apa ya apa tanggal jadian apa oh iya tanggal jadian tanggal ada mana tadi ya tanggal jadian itu mana ya oh nih 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 pertanyaannya nih nih banyaknya tanya nih kapan jadian sih kapan jadian aku dari 2 tahun lalu 2 tahun lalu bulan Agustus 2 tahun lalu bulan Agustus ini sama rage guys ya sama rage kalian kan gak tanya kan kalian tanya tuh kapan jadian enggak tanya tuh kapan gua sama Cipika jadian kan kan enggak tanyaannya tuh cuma kapan jadian berarti ini gua sama Ellen kalau aku sama Ellen 5 tahun lalu tanggalnya aku gak tau udah lupa ya karena kelaman emang dari awal gak tau sih kayak tanggal ini apa gak tau gak tau ini udah 5 tahun pokoknya gua sama Ellen gak ada belum pernah baksa kau baksa kau baksa kau udah selesai dah itulah Q&A gua sama Cipika semoga kalian suka dan jangan lupa di like di subscribe youtube channel gua youtube channelnya Cipika juga nanti ada konten gua bapang sama Cipika kalian jangan lupa tonton juga ya thank you semua sampai jumpa di konten berikutnya bye